Intro Sejumlah 38 PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumin Senin 2 September 2019 dilantik dan diambil sumpahnya menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkap Kebumin Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Bupati Kebumin K.Y.H. Yasid Mahfud Dalam sambutannya Bupati menegaskan bahwa Pemkap Kebumin ingin membangun birokrasi yang bersih, solid dan profesional Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia Maka dalam mengisi jabatan kali ini dipilih sosok yang terbaik melalui proses seleksi yang objektif, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Lebih jauh Bupati juga berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk langsung bekerja, bergerak, mewujudkan program-program yang telah direncanakan Mencapai target dan rencana yang telah ditetapkan karena sisa waktu di tahun anggaran yang semakin terbatas Wakil Bupati Kebumin Arief Sugianto secara resmi membuka kegiatan Jambore Ranting Lomba Tingkat 2 dan Kemah Bakti 2019 Ranting Petanahan Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan ratusan balon udara Serta penyempatan tanda peserta oleh Wakil Bupati Senin 2 September 2019 di lapangan desa Grogol Beninsa di Kecamatan Petanahan Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati mengaku cukup bangga atas terselenggarannya kegiatan ini Menurutnya kegiatan semacam ini perlu dipupuk dan dikembangkan di setiap kecamatan Wabu berharap ke depan anak-anak tidak hanya menerima pendidikan formal namun juga pendidikan non-formal Dengan kreativitas para generasi muda Kebumin diharapkan bisa bersaing dengan daerah lain Wabu meyakini Kabupaten Kebumin akan terus bangkit dan sejahtera Bupati Kebumin K.I. Haji Yasid Mahfud melakukan pencanangan Center of Excellence Kampung Keluarga Berencana Sejahtera Dusun Serasutan di Gedung Pertemuan Desa Ungaran Kecamatan Kutawinangun pada hari Kamis 5 September 2019 Selain jajaran Forkopimda, hadir pula Kepala OPD, Muspika Setempat, Kades Tetangga, Tokoh Agama, dan Pemuka Masyarakat Dalam sambutannya, Bupati Kebumin menyampaikan terima kasih mendalam kepada semua pihak atas terselenggarannya acara tersebut Bupati juga menyampaikan agar masyarakat beserta para alim ulama ikut mensosialisasikan program KAB di Kebumin Mengingat pentingnya keluarga berencana Dana bantuan parpol-banpol dari pemerintah melalui Kesebangpol Kabupaten Kebumin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Peningkatan jumlah bantuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP No. 1 Tahun 2017 dan Permen No. 36 Tahun 2016 Menurut Akwa menjelaskan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 163 Sabtu Garing 73 Tahun 2019 Tentang persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Kebumin tahun 2019 Gubernur Jawa Tengah memberikan persetujuan kenaikan bantuan keuangan kepada parpol Kabupaten Kebumin Yang semula Rp. 1.611,12 menjadi Rp. 3.000 persuara atau naik 100% dibanding tahun sebelumnya Sementara itu, Bupati Kebumin Yasid Mahfud dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas dinaikannya dana bantuan pol untuk Kabupaten Kebumin Bupati berharap dana tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya Untuk kemajuan pendidikan politik dan berbagai kegiatan masing-masing parpol Bupati Kebumin Kiai Haji Yasid Mahfud menghadiri rapat koordinasi dan launching bulan dana PMI Kabupaten Kebumin tahun 2019 Di Aula PMI Kebumin Jalan Arung Binang Kebumin Jumat 6 September 2019 Ketua Panitia Bulan Dana PMI Salim Wasri menjelaskan Bulan Dana PMI Kabupaten Kebumin tahun 2019 ditargetkan mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 928 juta Dari angka ini, diharapkan 80% akan kembali ke masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial Sedangkan sisanya untuk biaya operasional Sementara itu, dalam sambutannya Bupati menyambut baik kegiatan tersebut Dan berharap kepada semua elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kebumin Untuk mendukung kegiatan bulan dana PMI tahun 2019 Sebanyak 261 calon prajurit tamtama TNI-AD secara resmi dilantik menjadi prajurit 2 perada oleh Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa Pada kegiatan upacara penutupan pendidikan pertama tamtama TNI-AD gelombang 1 tahun 2019 Hadir dalam kegiatan tersebut, Komandan Secata Rindam 4 Diponegoro Letkol Infantri MI Mukhtar M Yang sekaligus bertindak sebagai komandan upacara Selain itu, turut dihadiri pula Wakil Bupati Kebumin Arief Sugianto Danim 0709 Kebumin, Perwakilan Polres Kebumin, Kasat Pol PP, Forkopim Cam Gombong, dan Tamu Undangan Pada kesempatan ini, Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa menyampaikan Dengan selesainya pendidikan ini, bukan berarti perjuangan sudah selesai Akan tetapi justru perjalanan karir sebagai prajurit TNI baru dimulai Pihaknya berharap kepada para prajurit agar bisa menampilkan sikap dan perilaku Yang mencerminkan pribadi seorang prajurit sejati Disiplin, loyal, militan, profesional, mencintai dan dicintai rakyat Terima kasih telah menonton!